Teks diskusi Pengertian teks diskusi adalah Sebuah teks yang berisi tentang sebuah wacana yang memiliki masalah Wacana yang bermasalah ini adalah Wacana yang memiliki dua kubu antara pro atau pendukung dan kontra atau menentang masalah Antara pendukung dan menentang isu masalah Tujuan komunikatif dari teks diskusi itu sendiri Untuk mengetangkan suatu masalah atau isu yang ditinjau paling tidak dari dua sudut pandang Sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau rekomendasi Struktur teks diskusi Pertama, isu Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan Yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi Contoh, dalam pertemuan ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pemilihan pengurus desa Yang kedua, argumen Argumen dalam teks diskusi adalah berbagai pendapat yang ada mengenai permasalahan yang dibahas dalam diskusi Pendapat tersebut dapat berupa pendapat yang menentang atau pendapat yang mendukung Contohnya, berbagai pendapat dalam pertemuan ini adalah Yang ketiga, simpulan atau saran Simpulan dalam teks diskusi adalah hasil Kesimpulan, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas Hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi Rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak Kaedah kebahasaan teks diskusi Dalam teks diskusi terdapat Konjungsi pertentangan dan perbandingan Konjungsi pertentangan itu sendiri adalah Konjungsi pertentangan adalah kata atau ungkapan penghubung antarkata Antarkata, antarfrasa, antarklausa, dan antarkalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan Konjungsi pertentangan Konjungsi perbandingan Antara lain adalah kata atau ungkapan penghubung antarkata Antarfrasa, antarklausa, dan antarkalimat yang menyatakan perbandingan Tanda koma digunakan sebelum konjungsi pertentangan Yaitu sebelum kata sedangkan, tetapi, dan melainkan Konjungsi pertentangan terdiri atas beberapa konjungsi Antara lain Yang pertama, sedangkan Konjungsi sedangkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya berbeda Contoh, Amir akan belajar bahasa Indonesia Sedangkan Farhan akan belajar bahasa Inggris Yang kedua, tetapi Konjungsi tetapi digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama Dan dapat dipasangkan dengan kata tidak Contoh, Gina berkeinginan pergi ke Bali tetapi tidak memiliki waktu luang Melainkan Konjungsi melainkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama Dan dapat dipasangkan dengan kata bukan Contoh, dia bukan seorang guru Melainkan seorang dosen Konjungsi perbandingan hanya terdiri atas konjungsi lebih daripada Konjungsi ini hanya digunakan untuk dua hal yang dibandingkan Konjungsi lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi daripada Contohnya, Haris lebih menyukai teh daripada kopi Sedikit dari saya tentang teks diskusi Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih